Intro Tuhan tolonglah Aku mencintainya Sungguh hatiku berbelah setelah Cinta diuji Untung jiwaku Tulus mencintaimu Jujurlah pada hatimu, oh Tuhan Tetapkanlah semua tentang kita Jujurlah pada hatimu Jujurlah pada hatimu Jujurlah pada hatimu Eh, barang mana barang? Aku cakap dengan kau ini, barang mana? Apa? Kau ada barangkah? Dari mana? Bagi akulah aku nak Kau mesti simpat di mana-mana Jujurlah Kau boleh sikit saja tadi Jujurlah, mana? Jujurlah 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 Tolonglah 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 aku sakit ini Ya, saya tahu Saya salah Saya ambil benda itu Saya anayah anak saya Saya salah Apa yang awak dah buat untuk masa depan anak awak? Tuhan kurniakan anak pada awak untuk apa? Saya tahu Saya nak balik sekarang juga Saya nak anak saya Saya nak minta maaf pada dia sebab saya hancurkan hidup dia Selama ini pun awak hidup dengan dadah kan? Awak bekerja Awak beli dadah Awak tak kasi pun anak awak makan Awak tak peduli sama ada anak awak makan ataupun tidak Tolonglah puan Tolonglah lepaskan saya Saya nak cari anak saya puan Kesihat dia di luar itu Suruh-suruh tak ada orang jaga dia Sekarang ini awak nak keluar Awak nak cari anak awak ke? Ataupun awak nak cari benda itu? Tak Sumpah Sumpah dengan nama Allah Saya memang nak cari anak saya Boho Awak masih nak isap benda itu Tengok diri awak itu macam mana? Saya tak nak dah barang itu Saya nak cari anak saya Tolonglah puan Tolonglah saya merayu sangat ini Tak boleh Saya tak lepaskan awak keluar Selagi awak tidak tahu untuk menghargai diri awak Saya menyesal, Encik Saya dah hancurkan semuanya Bagus, Ayah Min Kalau awak dah merasa menyesal sekarang ini Tapi kawan-kawan awak di luar itu Menyesalnya kejap saja bermusim Masuk alam ini Baiklah, eloklah Dah keluar balik Jumpa kawan-kawan Mulalah balik ambil pegang Saya dah takkan ambil lagi Encik Pendala itu Cukuplah kali ini saja Saya dah hancurkan kehidupan isteri saya Anak saya Sekarang ini anak saya seorang-seorang di luar Tak tahu apa yang akan jadi pada dia Kami boleh tolong uruskan tetanggan awak itu Untuk dihantar ke pusat perikan sementara Nanti bila awak dah keluar Awak boleh ambil ini semula Betul, Encik Encik boleh tolong? Kalau betul, Encik saya nak sangat, Encik Sebab Tempat tinggal yang anak saya duduk sekarang ini Belik area Dan kawan yang jaga anak saya itu pun Bukannya boleh harap sangat Kalau betul, Encik boleh tolong Encik hantalah anak saya itu di rumah kebajikan Ya Awak tak perlu risau Kocok dengan program kita Awak fokus baik-baik InsyaAllah satu hari nanti Bila awak keluar Awak sendiri yang akan pilih diri awak Untuk jadi manusia yang berguna Terima kasih, Encik Saya akan cuba untuk berubah diri saya Tapi tolong Encik Sebab anak saya itu InsyaAllah Budak sejuk Budak sejuk Akis Akis dah fikirkah apa yang Mak Cik cakap itu? Fikir apa Mak Cik? Kalau boleh Akcik nak Akis duduk dengan Akcik Lagipun Kakak Akis cakap Akis rajin tolong meniaga Nanti lepas Akis habis sekolah Akis tolonglah Akcik Boleh? Akis tak duduk dekat rumah Mak Cik pun tak apa Akis boleh tolong Mak Cik lepas sekolah? Akcik tak sukalah Habis duduk dengan Abang Zali itu Jangan risau Mak Cik Abang Zali baik Yakah baik? Eh Percaya sangat Abang Zali itu Beli-beli Kak Bedak Mok Jun Kak Bedak Mok Jun Kak Tor baik Kak Jangan risau Kak Pakai memang sejuk muka Alamak Zali ini Nak tunjuk perasaan tak nak makan pula Biasalah orang tengah rindu memang macam itu Weh Benda itu memanglah buat kau rindu Tapi kalau kau duduk melangut temenung macam ini Bila tentu benda itu datang depan mata kau lah Ya Eh Kita orang kat sini Makan sistem sista tau Korang kalau kau lapar nanti mana nak cari lah Weh Aku rasa kan Dia ni kebal lah Ha 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 Selengah Eh aku rasa Kau ni banyak sangat buat mengisap kan Sebab itu bila orang cakap Kau pekat Kau tak dengar Makanan Makanlah Terima kasih. Kau menjap luar malam tak ketik-ketik. Nak tidur ke apa? Kenapa? Ya, ya. Jangan melawan macam kau tua. Benosa. Kau itu budak kecil. Tak tahu apa-apa. Kau itu makan tidur-makan tidur saja tahu. Kan? Maka ini busuklah. Maka makan apa baru sini? Shhh. Jangan lupa. 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 Tuduh. Makish, tadi dia ada di situ. Mana Makish? Makish dah keluar, cikgu. Sampai jumpa. Saya tak mandul, okey? Awak beritahu kepada keluarga awak. Mereka tak pernah cakap pun awak mandul, sayang. Mereka cuma tanya saja sama ada awak dah sedia nak ada anak atau belum. Awak tak payahlah nak sensitif sangat. Siapa pun di tempat saya akan terasalah. Tapi awak perlu faham, mereka ada hak untuk tanya. Jadi saya. Saya memutuskan hidup saya sendiri. Mereka pun tak payahlah nak masuk campur rumah tangga kita. Mestilah mereka kena masuk campur. Awak kena faham. Saya satu-satunya anak mereka. Mereka makin tua mesti nak cucu. Saya pun makin tua. Awak pun. Tak nak anakkah? Sebab itu saya cakap saya nak menikmati dulu. Kalau kita ada anak, apa yang kita boleh buat? Ma ada anak sajalah. Okey. Macam inilah. Kalau awak rasa kerja awak itu penting daripada segala-galanya, kerja awak boleh doakan awak bila awak dah tua nanti, dengan semua maklumat, pergi. Apa awak nak? Betul. Setiap kali kita bincang tentang anak, awak nak melenting. Sekarang ini awak beritahu saya dalam rumah ini siapa ketua. Saya atau awak, siapa suami. Saya penat, saya penat tahu nak ikut kendak awak memanjang. Sebelum kita kahwin, saya dah cakapkan saya tak nak anak awal. Awak setuju, kan? Baik, berapa tahun dah kita kahwin? Hmm? Berapa banyak masa lagi awak nak? Kalau kahwin, tak nak ada anak, saya rasa baik saya tak payah kahwin. Dengan nafas ini, ku aturkan langkah menuju dirimu. Walau sedari rasa ini, tak mungkin kan kau mengerti. Selamanya ku dikali. Doktor, bagaimana dia? Puan, jangan risau. Dia cuma luka sikit saja di dahi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Doktor. Sama-sama. Baik. 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 Baik jangan risau, ya? Luka kecil saja. Kan saya dah cakap? Dah risau. Aunty nak cakap bawa saya pergi ke sini. Baik. Aunty hantar Baikis balik, ya? Aunty. Aunty minta maaf. Tak apalah. Sikit saja. Saya okey. Aunty betul-betul tak nampak awak tadi. Aunty, jangan risau. Saya kan okey. Cakap. Jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betulkah Bakis tinggal di sini? Yalah Aunty. Rumah saya di atas saja. Rumah kedai? Aunty berhenti di sini saja. Okey. Terima kasih Aunty. Aunty tidak risau okey? Aki dah maafkan Aunty. Kosong-kosong, ya? Okey. Baik. Kes-kes sekejap. Buat belanja. Pilih ais krim, coklat. Ambillah. Apa nak sangat ni Aunty, tak apalah. Taklah. Ini Aunty ikhlas bagi Kadki. Simpan. Buat belanja. Terima kasih banyak-banyak Aunty. Semoga Allah murahkan rezeki Aunty. Terima kasih. Jaga dia baik-baik. Tak. 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 Sengendo. Eh kau putih sekolah, ya? Tidak ada. Ini kepala ni kenapa? Orang fe catchesnya. Anggapa pula? Aku hanya polio sakit kenapa? Sikit saja. Tak sakit pun. Eh, dah kering dah. Tak ada darah dah. Sikit-sikitlah. Kau pergi sekolah kan? Betul tak? Aku nampak orang kebajikan yang kotok rumah Abang Zali itu datang sekolah pula. Aku larilah. Dia ke sekolah? Kan mereka nak ambil aku duduk rumah kebajikan. Eh, bahaya ini. Bahaya ke bahaya? Sebab tu lah aku lari bila aku nampak mereka. Aku dengar mereka kata dekat Abang Zali, tapi ibu yang suruh mereka ambil aku. Eh, kau jangan duduk di situ. Kau tahu tak kalau kau duduk di situ, kau tak belajar langsung. Kau tak sekolah. Nanti kau tak jumpa aku. Lepas tu nanti kau bosan. Mana kau tahu? Aku tahu pula. Kau tak kipur bolehkah? Kau tak kipur. Jom. Jom. Cepat, cepat. Cepat. Cepat, cepat sikit. Boleh tak jangan cuba bila masa stres, depres macam ini? Mama tak sukalah. Nasib baiklah budak tu tak ada apa-apa tau. Kalau buatnya kena langgar, takkah susah kita? Habis orang nak pergi mana lagi, Ma? Ma, sakitlah tidak. Tengok dia cakap nak bela mak ayah dia itu. Kamu berdua ini kan, daripada mula kahwin sampai sekarang asyik bergaduh saja. Tak penatkah? Tak bosan? Benar itu, Mak itulah. Tak sabar-sabar nak ada anak. Ma tahu tak, Adi itu nampak saja baik. Lembut. Lembut. Tapi bila dia cakap, bahasa dia sampai sini tau. Sakitlah hati dah. Mak dia itu pun satu. Sibuk sangat tanya pasal anak dah. Kenapa? Itulah setiap kali jumpa cakap pasal anak. Dia tak tahukah dah dengar Adi dah buat perjanjian tau? Ya, yang paling dah geram sangat ini, dia boleh cakap dia tak nak mengandung sebab dah nak menikmati dulu. Dahlah, eh? Jangan dilayan. Kalau dilayan lagi kita yang sakit hati. Dah lepas ini cakap dengan Adi, tak payah mak bapak dia itu datang rumah kalau sibuk sangat nak tanya, Ida ini nak beranak atau tak, eh? Dah malas nak balik. Ha? Yalah, ini saja cara nak ajar dia. Dah enam tahun dah Mama tengok dah. Benda yang sama juga. Hari ini sentap, esok ada telefon, balik rumah balik. Mama kenal anak Mama. Tidaklah. Akis. Akis tak sukalah akis duduk dengan pak cik jali itu. Dia itu bahaya. Tak sama duduk dengan dia. Mama tak ada baik dalam akis. Memanglah dia bahaya. Tapi akis itu perempuan tahu. Tak elok duduk di rumah macam itu. Dia itu bukan sedar apa dia buat. Akis. Kalau mak dan ayah kasihan di rumah, tak ada. Mereka mesti datang sini. Miah, encik kau. Apa yang kau nak pening? Kau kan selalu datang sini, main di sini. Betulah, Mak. Akis, macam inilah. Akis duduk dengan encik macam biasa. Akis pergi sekolah macam biasa. Tapi macam inilah. Apa encik makan, Akis kena makanlah. Encik ini bukan orang senang, orang susah. Paham ke tak? Makan. Makan. Halo, sayang. Halo. Saya minta maaf. Saya tahu. Saya salah cakap. Saya tersasul. Saya dah nak pergi kerja ni. Rasa tak best pula kalau saya pergi kerja dengan mood saya macam ni dengan awak. Tak apalah. Apa yang tak apanya? Saya okey. Jangan risau. Balik tahu. Saya tak ada tiga hari ni. Takkan nak biarkan rumah ni kosong je? Awak suruh saya balik ni sebab awak tak nak rumah tu kosong lah ni. Bukan macam tu. Kan saya dah cakap tadi saya minta maaf. Plus, awak kena ingat tempat seorang isteri tu kat rumah walaupun suami dia pergi kerja. Selamat tinggal. Helo. Okey. Balik tahu. Nanti saya sampai sana, saya telefon dah. Dan ya, saya minta maaf tentang itu. Saya sayang awak. Saya sayang awak juga. Selamat tinggal, sayang. Kita lain tak pergi. Mana? Ini yang mana? Apa yang ini? Di sini saja. Di sini kamu punya. Apa nak aku cari tahu? Yalah, janganlah sedih. Kan mak aku dah kisah tinggal di rumah aku. Apa masalah yang lagi? Eh, aku nak sekolah. Macam kau. Macam kawan-kawan lain. Kan ni masalah pun kau nak sekolah. Tak ada orang pun nak alang. Macam mana aku nak sekolah? Kalau aku asyik takut-takut saja, orang akan berikan masyarakat itu masih syarat aku. Kau jangan risaulah tentang itu. Nanti mak aku akan uruskan. Faham? Baiklah, cari macam ini. Kau boleh aku. Apakah dia nak risau dadah? Memang tak sayang aku ke? Jadi mestilah saya anak dia sendiri. Kau tahu tak? Selama ini kan? Aku ingat benda itu memang betul lubat. Dia tipu aku. Mak aku susah. Tapi dia boleh kerja. Kecuali itu ini. Mak ayah aku susah. Tapi ambil dadah. Sedih aku. Itu maknanya dia tak fikir aku dah. Dia fikir diri dia saja. Jangan cakap macam itulah. Tak bagus. Aku beritahu mana betul, Yop. Kau untung, Yop. Kau untung. Aku. Dah malam ini. Kau balik dulu. Nanti aku baliklah. Yalah, yalah. Jangan nampak sangat. Nek. Buk. Kau ta satelika dirighta. Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Min Min Ibu duduk Akil pergi beli ubat. Ibu duduk rumah tidur Aku tak nak tidur Aku nak botak. Aku sakit. Aku nak ubat Botak Tolong saya Botak Akil Akil Tolonglah Akil Ibu 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 Nak duit belanja untuk sekolah Kau ini kan duit, duit, duit Ingat aku ini cap duit ke? Pergi je lah sekolah itu Tak mati pun kalau pergi sekolah tak bawa duit belanja Akil anak kena beli buku Lagi-lagi buku, buku, buku Itu saja kau tahu. Tak ada benda lainkah kau tahu? Jangan kacau kau boleh tak? Aku tengah tidur ini Pergi, pergi, pergi Pergi Ya jangan kacau oranglah Tak payah pakai duitlah pergi Bukan jauh sangat bersekolah itu Jangan kaki boleh Lepas hari yang sejuk Nanti kita berbagi Berbagi okey Aku nak separuh saja Okeylah, aku cari dulu Pergi ambil barang sekarang Sebablah kau dah tak balik pula Jangan kacau aku Aku nak separuh saja Aku beli di botak saja Lepas lagi beli apa balik Bu, tak ada makanan di dapur Kosong Eh, kau tak ada makanan tak apa Tak payah makan, tak payah makan Duduk, duduk sini Duduk Akil apa, bu? Kau ini kusutlah Hari itu nak makan Sekolah itu nak sekolah Abang ini nak apa lagi Dahlah, pergi Kita tengok ini Dahlah, pergi dulu Cepat, cepat Ibu Ayah Hakis indah ibu 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 Hakis tahu Ibu tak sayang Hakis Hakis Tak peduli dengan Hakis Hakis Tapi Hakis akan tetap berubu Cepat dengan ibu Cepat dengan ibu balik Ya Tengok Dahlah Tengok selamat menikmati kalau Mak Cik beri Akis boleh duduk dengan Mak Cik tapi Mak Cik kena tolong Akis saja boleh Akis Akis nak Mak Cik tolong apa? Cakap Mak Cik kena cakap dengan orang kebajikan masyarakat Akis tak nak duduk rumah kebajikan Akis nak sekolah Mak, rumah kebajikan itu tak boleh bagi Akis sekolah rumah kebajikan itu sama juga macam rumah kita ini tapi tak apa Akis kalau Akis nak juga duduk dengan Akcik nanti Akcik bincang dengan mereka kenalah Mak Cik Akis tak nak mereka ambil Akis macam dekat sekolah tadi Akis takut Mak belum je lah dia Mak nak cakap dengan dan Abang Zali itu sekarang dia buat tak kerti saja kalau Akis cakap dengan dia Abang Zali kau itu bukan buat tak kerti dia itu dah nak mati 24 jam isat dadah mana nak tahu eh Acik tak faham dengan orang isat dadah ini tak boleh nak fikirkah ha? ha ni Yoke kau esok kalau dah besar kalau kau isat dadah tahulah Mak kerjakan kau apa Mak ini heish Mak Cik ini orang cakap lain dia cakap lain ya Mak Cik tahu Mak Cik ini pun tengah fikir juga otak Mak Cik ini dah lembab dah tua bukan boleh fikir laju-laju ha bukan dandang tu Mak Cik pun dapat idea bagilah Mak Cik fikir ya Mak Cik tak yang fikir aku sebagi tahu Mak Cik macam mana Mak Cik lepas itu Mak Cik cakap saja dekat orang kebajikan itu Mak Cik cerita tak apa Mak Mak beritahu Pak Cik Yamin yang Mak nak jaga kes apa senang ya lah ya lah nanti Mak fikirlah macam mana dah salah laki ke saya tak berangan doktor saya tak fikir apa pun masa saya langgar dia memang confirm saya langgar dia Puan saya rasa fikiran Puan ini terganggu sebab itulah Puan berfikiran macam ini doktor kena percayakan saya beritahu suami saya kawan-kawan saya semua mereka tak percaya macam mana saya nak tenang doktor kalau tak tak malam saya mimpi saya kejadian yang peliknya saya mimpi budak yang sama tapi sebelum ini Puan pernah langgar dia kan sebab itulah Puan fovea serius ini memang mengarut budak ini hantukah manusia doktor macam inilah Puan saya bagi Puan injeksyen ataupun mimpi penenang supaya Puan ini lebih stabil saya tak sakit saya tak kata Puan sakit maksud saya saya bagi ubat itu supaya Puan lebih tenang lagi Puan lebih tenang saya tak kata Puan lebih tenang saya mungkin Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami diamanahkan oleh ibunya sendiri untuk mengambil Palkis tinggal sementara di pusat kebajikan. Saya tahu, Tuan. Tapi bagilah saya jaga dia. Bukannya lama sangat, Tuan. Setahun setengah saja, kan? Saya minta maaf, Tuan. Saya tak boleh suka-suka buat keputusan. Tuan. Lagipun, kedua ibu bapa Palkis lebih berhak ke atas anaknya walaupun mereka berada di pusat pemulihan. Saya faham, Tuan. Sebab itulah saya datang sini, saya nak bincangkan perkara ini dengan Tuan. Macam ini, Tuan. Hanya ada satu saja cara dia. Tuan kena dapatkan keizinan daripada kedua ibu bapa Palkis. Alah, bagaimana saya nak minta izin? Mak bapa dia kan dua-dua dah duduk di dalam itu. Macam saya katakan tadi, hanya itu saja cara dia. Saya bukan apa, Tuan. Saya fikir masa depan Palkis itu, dia nak pergi sekolah. Kita kena fikir, Tuan. Saya faham. Walaupun Palkis berada di pusat kebajikan, kami akan hantar dia ke sekolah juga. Kebajikan dia tak akan terabai seperti itu saja. Palkis ada di mana sekarang, Puan? Hah? Tak tahu. Awak pun tak nak percayakan saya ke, Jin? Tidak, saya tak kata saya tak percayakan awak, Mel. Ia cuma peliklah. Pelik? Awak pun cakap pelik. Apatah lagi saya. Setiap malam, saya minta benda yang sama. Saya langgar budak yang sama. Saya berjaya gila, Jin. Tapi awak tak boleh mengambil perasaan itu, Mel. Bahaya. Nanti awak yang jadi gila. Saya serius. Saya pun serius juga. Okeylah. Mungkin ia tak kata apa-apa kepada awak. Tapi lama-lama kalau awak seperti ini, hidup awak yang jadi stres. Kenapa awak nak jadi gila? Jin? Awak kena pergi jumpa doktor. Saya dah jumpa. Jadi jangan lupa buat apa? Saya tak nak kawan saya ini jadi gila. Terima kasih. Kau juga sama ada rasa tentang kita, Tapi hati enggan mendua, Biar sengsara hati kan merana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.